Hey what's up guys, kembali lagi channel Afshap dan disini aku mau main airsoft dan emang udah lama banget ya, gak main airsoft dan disini aku mau main DJAway di Lipo Mall Yogyakarta kalau misalnya kalian ingin main, kalian bisa datang aja ke Lipo Mall ke lantai 3, parkiran ya dan disini sekalian kita having fun disini kita mau ngumpulin dana buat donasi kita kirimkan ke sodara airsoft kita di Kelaten, yaitu Bang Rino semoga cepet sembuh ya Bang dan kalau gitu, oi guys selamat menikmati oke disini aku pake unit biasa yang aku pake yaitu M4i Gecko tapi disini aku ganti tabung popor sama popornya tabungnya pake Big Dragon warna merah dan popornya aku pake Big Dragon juga, Viper oke game pertama mulai tapi karena udah lama banget nih gak main airsoft ini rasanya tuh kaku pake banget dan aku melihat di kiri tuh ada pergerakan di belakang tirai jadi emang di belakang banget dan disini aku mikir buat pindah lari ke arah kiri tapi karena kalah cepet dan sebenernya aku harusnya berhenti dulu dan aku langsung lari panas game kedua ini aku langsung lari ke tengah ya guys jadi aku gak di belakang tirai tapi langsung ke tengah dan aku melihat pergerakan dari arah base ke kanan dan sekarang udah berhadapan langsung dengan Radit dan aku melihat satu orang tepatnya di belakang tembok kayu tuh dan kemungkinan banget dia sekarang sembunyi ada disini karena di kanan itu jagain sama Radit akhirnya aku melihat sebelah kiri apakah aman atau enggak dan ternyata aku melihat suatu pergerakan di kiri dan sekarang dia tahu posisiku dan nembakin aku dan ternyata tanpa aku sadari dia langsung lari ke arah kanan dan setelah dikasih tahu Radit ternyata single musuhnya satu orang yang ada di belakang kayu yang awal tadi itu tapi aku berusaha untuk ngeflank ke arah kiri disini aku berusaha maju pelan-pelan menuju kayu yang dia masuk yang rencannya itu pengen aku freeze aja jadi akhirnya aku karena melihat sebelah kiri itu aman dan aku mulai masuk pelan-pelan ke tengah dan menurutku posisinya ada di kayu sebelah kanan tadi dan disini aku berusaha maju ke depan untuk ngefreeze dia dan ternyata posisi dia udah berubah ternyata mundur dan karena posisinya dia disitu dan aku kalah telat akhirnya dan di game ketiga ini membagian tim lagi dan kita membagian tim dan aku masuk ke tim ke satu sekarang itu empat lawan empat dan aku startnya lagi di posisi yang sama kayak game sebelumnya mister sandals di game ini aku langsung menuju ke tengah itu dan mas agung langsung lari ke maju dikit dan sedangkan di kiri ada mas krep dia langsung lari menuju ke pojok kiri dari sini aku posisi lumayan enak dan aku langsung bisa melihat pergerakan dari arah kiri tirai belakang aku melihat ke arah kanan ternyata di belakang itu tengah-tengah antara tembok sama tiang itu ada satu orang itu karena posisi ada gapnya kecil banget dan aku bisa ngendari situ dan di game ketiga ini justru gamenya itu cepet banget ya dan disini game terakhir ini akhirnya lima lawan lima dan udah membagian tim yang satu ke arah tim kedua satu lagi tim go dan disini ada aku mas mariyadi mas kes mas agung dan mas krep di game ini aku posisi di belakang tirai aja sama mas mariyadi dan disini aku melihat satu orang disebelah kiri yang beneran center dan unitnya aja yang keliatan dan disini kalau misalnya aku hit itu gak bakal bisa karena unit hit itu gak terhitung ya guys jadi satu setak badai ke kiri dan akhirnya mas mariyadi dan akhirnya mas mariyadi lari ke kiri tengah dan aku tetep di belakang tirai buat jagain yang pada di depan dan aku dari kiri sekarang posisi liat ke kanan dan liat apakah kanan itu aman apa enggak dari sini di sebelah kanan ada mas krep dan dari sini juga aku melihat ada satu orang tepatnya di tiang tengah belakang itu atau orang disitu dan dari situlah aku ngepin dia karena jaga-jaga kalau misalnya dia muncul bisa aku hit dari jauh dan karena aku udah nembakin dia dia jadi tau posisiku ada di belakang tirai ini dari situ aku berusaha buat ngehit dia dari jauh tapi hanya separuh-separuh badan aja yang kelihatan karena posisinya gak berubah jadi aku nungguin dia aja buat muncul dan aku ngehit dia menerimnya 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 menerim Tidak menerimnya MAU dan akhirnya dia ke hit gak aku sadari ternyata timku sisanya tinggal 2 orang yaitu aku dan mas Agung ya dimana aku pikir mas Kreb itu ada sebelah kanan ternyata dia udah ke hit duluan dari sini akhirnya aku lari ke tengah dan tujuanku buat lari sebelah kiri dan aku harus mastiin itu kosong dan aku lari sebelah kiri untungnya dari sebelah kiri itu kosong jadi aku bisa melihat ke arah depan gak ada musuh sama sekali dan untuk mastiin lagi aku ngecek sebelah kanan siapa tau ada musuh yang ngeflank dari arah kanan dan karena sebelah kanan itu aman akhirnya aku maju dari kiri pelan-pelan jadi sekarang ini tuh ternyata tinggal 2 lawan 1 yaitu aku dan mas Agung dan musuhnya ada mas Rian disini aku gak tau posisi musuhnya dimana tapi karena dia ternyata nembakin mas Agung jadi aku tau posisinya ternyata ada di sebelah tengah ketika aku ngecek sebelah kiri tiba-tiba ada BB dateng dan disaat yang bersamaan setelah itu mas Agung kehit dan tadi BBnya gak kena badan ya guys tapi misal pun kena recosetnya aja kita gak kehitung hit dan kamu lihat posisi dia ada di tengah depan itu habis itu dia balik ke posisinya dan dia show up dan disaat itu juga akhirnya aku bisa ngaih dia oke guys jadi itu aja videonya dan Alhamdulillah ternyata dari permainan ini kekumpul dana sekitar hampir 600 ribu yang kita sumbangkan ke mas Rino di Klaten kalau gitu oke guys seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe and thank you for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!